Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa rombongan Forkopimda Jawa Timur melakukan pengecekan terhadap pos pelayanan dan pengamanan mudik lebaran 2022 di res area kilometer 575 Anggawi. Hasil pemantauan mulai terjadi peningkatan signifikan pemudik masuk jatim yang menggunakan jalur viatol hingga 500%. Rombongan Gubernur Jawa Timur Khoifah Idar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjenpol Niko Afinta, Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto, Pangkawarmada II, Laksudat TNI Iwan Isnurwanto, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudi Iskandar melakukan pengecekan terhadap pos pelayanan mudik di res area KM 575 masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2022 di wilayah Kabupaten Ngawi yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Khoifah mengapresiasi dengan kesiapan seluruh anggota jajaran yang ada di pos pelayanan dan pengamanan mudik tersebut. Sementara untuk volume kedaraan yang melintas sejak beberapa hari terakhir hingga kini, mulai terjadi peningkatan hingga 108 persen atau hingga pagi tadi tercatat sebanyak 15.900 kendaraan yang masuk Jawa Timur. Sedangkan hingga nanti puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi besok dan minggu dapat mencapai 500 persen peningkatan. Di res area 575A ini ada tim yang akan mengomandani, menyiapkan berbagai layanan-layanan pada saat mudik dan balik lebaran. Jadi ada 15 orang di masing-masing shift dari Polres, kemudian 6 dari Kodim, 6 dari Disub, 6 dari Kesehatan, dan 6 dari Satpol PP dan juga dari Zenko. Kita juga menyaksikan ada pos untuk pelayanan vaksinasi, ada yang vaksin dosis kedua, ada yang booster, sebagian besar sudah booster. Ini menjadi bagian penting untuk membersihiringi bahwa saat mudik dan balik ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terlindungi dan melindungi yang lain. Hoifah berharap dengan adanya kelonggaran mudik lebaran ini, dalam pelaksanaannya dapat berlangsung aman, sehat, lancar, dan selamat. Maka diperlukan peran serta seluruh masyarakat ikut peduli, menjaga, dan memaksimalkan keberadaan pos pelayanan dalam perjalanan mudik lebaran ini. Mengingat di setiap pos pelayanan juga sudah disediakan fasilitas vaksinasi. Ito Ayu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!